Kebetulan emang di keluarga aku tuh memang aku orangnya tuh sering banget kalau orang kalau misalnya kayak eh bajunya nggak bagus nih pakai ini nih bajunya ini nih gitu loh terus kayak jirbabnya bagusnya gini deh aku senang meng-match-unmatch-kan sesuatu hal gitu Menanamkan diri aku tuh nggak selalu harus di zona nyaman gitu selalu aku tanamkan karena kalau aku selalu di zona nyaman itu membuat aku tuh kayak nggak selalu ingin mengasah mengasah dan mengeksplor apa yang harus aku lakukan Basicnya aku untuk masalah pendidikan itu aku adalah hukum pidana kecantikan lalu nggak ada Sebenernya Kak Andita ini mau dikenalnya sebagai apa sih Kak? Kok semua-semua diambil sih? Selamat siang balik lagi bareng gue Riana Mita dalam acara Kupas Podcast Nah Sobat Kupas kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget yang udah nggak asing lagi bagi kaum milenial Yang setiap hari kita bisa lebih Instagram buka explore Instagram ada beliau kita buka Instagram juga ada beliau langsung aja Selebgram kita Andita Irianto Halo Kak Apa kabar? Alhamdulillah baik sehat 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 makin cantik Kak Andita Makasih kamu juga Nah Kak Andita kan kita udah biasa ngeliat Kak Andita di sosial media ya bisa kita sebut Selebgram Kita bangga banget nih Sobat Kupas di rumah kita kedatangan Kak Andita Masya Allah Nanti kita juga akan bagi-bagi giveaway ratusan ribu untuk Sobat Kupas di rumah yang bisa menjawab pertanyaan yang nanti pertanyaannya akan keluar dari menurut Kak Andita Nah langsung nih Kak Andita Kak Andita kan dikenal sebagai Selebgram ya? Iya Mua juga iya Iya Punya produk kecantikan Iya Brand ambasador banyak produk Iya Sebenernya Kak Andita ini mau dikenalnya sebagai apa sih Kak? Kok semua-semua diambil sih? Ehm sebelumnya sih kalo misalnya mau dibilang mau dikenalnya seperti apa sih saya mau dikenalnya Andita Irianto aja sih Kita Irianto tanpa embel-embel Cuman maksudnya kalo misalnya mau dikenal aku sih pengennya dibilangnya ya entrepreneur Cuman karena sejauh ini yang aku ciptakan semuanya itu sebenernya sih jatuhnya ke bisnis ya kan? Bisnis woman Iya bener gitu Jadi ya aku pengennya dibilangnya entrepreneur ke bisnis Bisnis woman luar biasa banget Sebenernya Kak Andita punya brand apa aja sih Kak sebenernya? Kalo untuk masalah brand sih aku masih punya satu brand gitu kan Karena brand ini juga aku ciptakan karena aku melihat suatu peluang gitu kan Dari peluangnya itu karena adanya pandemik sih sebenernya Karena pandemi malah? Iya karena pandemik Makanya aku ciptakan suatu brand atau suatu produk gitu Jadinya aku memikirkan gimana caranya yang aku jual ataupun yang aku hasilkan itu bukan hanya untuk di bidang jasa aja gitu Tapi ada suatu barang yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu Jadi terciptalah si produk ini kecantikan ini After Beauty Iya Kalo After Beauty sendiri kan ini baru ya Kak ya? Iya bener Itu ada apa aja sih Kak produknya? Kalo sekarang sih masih berupa lip cream ya Lip cream Karena emang kenapa aku ambil lip cream Karena sejauh ini aku tau wanita itu kalo lip cream tuh bermacam-macem Bener Gak cuman cukup satu aja di rumah Pasti kalo yang kamu pecinta lip cream atau pecinta lipstick Pasti punya lipstick atau lip cream tuh lebih daripada satu Bener Aku aja punya tiga kalo kemana-mana Apalagi kalo misalnya lip cream itu walaupun kita masih punya banyak ada yang lucu warnanya pasti tetep aja kita akan beli gitu Apalagi perempuan ya Kak Betul banget gitu Jadi makanya aku ciptakan si lip cream ini gitu Jadi bisa diliat sobatku pas di rumah Iya Lip creamnya After Beauty After Beauty Bisa dipesannya itu dimana aja Kak? Untuk saat ini masih bisa pesen di e-commerce yang Shopee Tokpet WA juga bisa kalo untuk di daerah Bandar Lampung Lewat WA terus bisa pesen lewat Gosen gitu deh Jadi semuanya pake via transfer aja Jadi gampang banget Untuk sobatku pas di rumah kalo mau pesen After Beauty Nah itu kan kita ngomongin produknya Kak Andita gitu Cuman awal-awal aku malah kenal Kak Andita tuh sebagai mua ya Iya Dulu aku pernah ngikut seminarnya Kak Andita Oh iya Waktu di Mana sih Hotel mana deh Di teluk Dari teluk yang ada Mary Riana Kak Andita juga sebagai pembicara Oh iya ada Mary Riana Tapi itu kayaknya makeup artist juga Aku juga ikut ya Iya itu Kak Andita Jadi pembicara aja Oh iya Pembicara sebagai makeup artist Aku taunya Kak Andita sebagai makeup artist gitu Iya bener Kak Andita sebenernya mulai makeup artist ini dari kapan sih Kak? Kalo untuk mulai makeup artist tuh aku mulainya tuh dari tahun Sebenernya gini Kalo untuk makeup artist aku bisa berani aku seorang makeup artist itu Pada tahun 2016 gitu Jadi Kenapa aku bisa berani ngomong makeup artist 2016 Karena aku sudah belajar dari makeup artist sebelumnya gitu Dan Aku Pertama kali memulai Perias Dulu kan ada jaman dulu kan makeup artist tuh belum dikenal Jadi dikenalnya cuma tukang makeup harus perias segera Jadi tahun 2014 tuh aku udah memulai Riasin wajah orang-orang Tapi dengan MLML belum jadi MUA gitu Jadi belum pede lah intinya tahun 2014 Itu tahun 2016? 2014 Masih kuliah? Udah menikah sih Itu baru banget menikah 6 bulan kalo gak salah 6 bulan menikah Aku udah punya klien untuk makeup gitu Itu kan kak Anita udah dibilang profesional ya Dalam dunia MUA gitu Sebelumnya awal-awalnya banget nih Kok bisa banget nih suka Apa ya Dandan gitu Itu dari mana sih kak? Dari kecil kak? Dulu atau gimana? Bener Kalo semuanya tuh Kalo wanita Semuanya tuh pasti seneng banget sama dunia per makeupan ya kan Bahkan anak-anak aku sekarang pun juga Kayaknya kalo udah megang kuas dan megang lipstick udah seneng aja gitu kan Ya ikut ibunya Ikutin ibunya gitu kan Terus Makanya aku bilang kalo misalnya Kenapa sih mulai jadi makeup artist? Karena memang basicallynya wanita tuh kan memang diciptakan untuk Bisa makeup Atau seneng merias wajah gitu kan Cuman Tinggal kita pilih aja Kita lebih ingin mendalaminya atau tidak gitu kan Kebetulan Emang di keluarga Aku tuh memang aku orangnya tuh seneng banget kalo orang Kalo misalnya kayak Eh bajunya nggak bagus nih pake yang ini Bajunya ini nih Gitu loh Terus kayak jiru babnya bagusnya gini deh Aku seneng Mematch-unmatchkan sesuatu hal gitu Jadi Pas aku selesai Pas aku menikah Aku pra wedding waktu itu kan di makeup-in tuh Dari situlah aku mulai jatuh cinta sama makeup Jadi aku bilang Eh kok gue cantik banget di makeup-in gitu kan Akhirnya gue pengen Pengen belajar deh Bisa nih Gimana caranya gue harus bisa belajar makeup seperti ini Biar Awalnya tuh kayak biar nggak usah ketukang makeup deh Biar gue tuh bisa belajar aja di rumah gitu Awal-awalnya Jadi Ya nggak ada pemikiran untuk menjual hasil karya Tapi memang Hanya untuk diri sendiri awalnya gitu Ternyata Peluang itu Nggak sengaja dateng gitu Jadi Lebih ke Suka sama diri sendirinya aja Iya Karena emang passionnya mungkin disitu aja ya Iya bener Nah itu tadi Sobat Kupas tentang Mua Dan juga after beauty nya Aku juga mau ngingetin untuk Sobat Kupas Kita akan bagi-bagi uang ratusan ribu rupiah Jadi Sobat Kupas stay tune aja Di Kupas kita kali ini Dan kita juga kali ini disupport sama Murti Jelly Jangan lupa Sobat Kupas kalau mau beli Murti Jelly bisa kesini Bisa di Instagramnya ada disini nanti Nah lanjut ya kak ya Tadi kan kita udah Apa Mua nya ya After beauty nya juga Iya gitu Aku ngeliat Kakak punya spa juga Iya Itu Gimana tuh mulainya Kan kita melihatnya juga Kita bisa gilang megah ya bangunannya Udah di pusat kota juga Iya gitu Gimana tuh kalau si spa itu ceritanya kakak? Oke Kalau untuk spa sendiri sebenernya gini ceritanya Pada dasarnya kan emang makeup artis itu harusnya menghasilkan Beragam Apa namanya usaha ya Jadi kayak misal abis dari makeup artis Mereka tuh bakalan mengembangkan usahanya tuh Kayak ke dekorasi Ataupun ke baju-baju attire Ataupun yang kayak Apa namanya tuh Contoh-contoh Contohnya Kayak panggung-panggungnya gitu kan Nah aku lebih Pengen open minded aja tuh Pengennya tuh nggak hanya disitu aja gitu loh Jadi aku tuh memang Menanamkan diri aku tuh nggak selalu harus di zona nyaman gitu Selalu aku tanamkan Karena kalau aku selalu di zona nyaman Itu membuat aku tuh kayak Nggak selalu ingin Mengasah Mengasah dan mengeksplor apa yang harus aku lakukan gitu Dan kebetulan Karena memang salon Andita Irianto dan salon Endesba itu masih bersangkutan dengan kecantikan dan masih dalam ruang lingkup diri aku Ya nggak ada salahnya aku buat itu gitu loh Jadi aku pengen punya dua usaha yang berbeda Sebenernya sih kalau dipikirin orang kalau misal jadi makeup artis abis itu punya attire itu kan punya dua usaha tuh Cuman kan nggak terlihat ya kan Nggak terlihat dengan tata cara kayak Ya udah dia tukang makeup sama satu paket deh gitu kan Cuman aku pengen punya yang Tanpa harus aku yang bekerja Mereka ada karyawan yang bekerja Dan bukan hanya bidang aku untuk merias Aku bisa menghasilkan juga gitu Jadi jadilah sih salon Endesba Makanya aku bilang Sering banget orang tuh ngomong kenapa nggak digabungin sih gitu Betul Selama yang aku lihat Selama yang aku teliti Aku tuh seneng banget kalau misalnya Aku seneng banget yang namanya Aku tuh dibilang praktisi Karena aku sering banget meneliti kira-kira kalau misalnya ada salon Dan rias menjadi gabung Itu pasti ada skala diantaranya Entah riasan yang kalah atau sepanya yang kalah gitu Jadi mendingan aku nggak mau ada yang kalah Jadi aku bener-bener aku pisah gitu Jadi spa sendiri Terus salon spa untuk perawatan sendiri Terus untuk M.U juga sendiri Jadi mereka berjalan masing-masing gitu Jadi berangkat memang dari muat tadi itu ya Kak Kesenengan gitu Jadi baru kesana baru kesini Baru yang lain gitu Baru mengembangkan dan mengeksplore yang lain gitu Semuanya mengembang Aku dari awal tuh memang dari pertama kalinya itu Memang aku kembangkan Dengan cara yang aku tanam tuh bukan dari zona nyaman aja gitu loh Ketika aku Kalau misalnya contohnya Aku kemarin mungkin adanya Kan banyak banget orang Abis ini buka jekor ya Abis ini buka baju ya Kebaya-kebaya gitu ya gitu kan Tapi aku nggak pernah dengerin itu gitu loh Maksudnya bukan aku nggak mau dengerin orang Tapi aku pengen punya sesuatu hal yang kira-kira Nggak harus ada di situ doang Kalau ketika dia jatuh Jatuh semua gitu loh Ya kan Jadi aku pengennya tuh Mereka tuh masing-masing Dan Punya pegangan masing-masing Dan punya klien masing-masing Ketika Ya amit-amit aku nggak pengen jatuh gitu Tapi ya Aku pengennya kayak Misalnya MUA Aku kan Ya aku nggak ngerti ya Maksudnya aku kan sekarang umurnya Udah hampir mau ke 30 Nggak kelihatan Terus yang namanya Regenerasi Itu pasti ada tuh Di bawah-bawah aku tuh Pasti banyak banget Anak-anak muda Yang lebih bagus lagi Hasilnya makeup daripada aku Ketika misalnya makeup aku Sudah tidak terjual Aku masih punya usaha lagi gitu Setidaknya tuh Ada punya pengganti Daripada si makeup artis ini Aduh Nggak apa-apa santai Nah Itu tadi sobat kupas Dari kandita Soal salon and spa nya Itu tahun berapa sih kak Dibukanya Kalo tahun spa tuh masuk 2017 kemarin sih 2017 Kalo MUA nya dari 2016 Eh nggak MUA 2014 Iya maksudnya 2014 After beauty nya 2021 2021 ya kemarin ya Masuk ya 2021 atau 2020 sih Masuk 2021 deh Karena pandemi Iya bener Inspiratif banget dong Kita harus kreatif masing-masing pandemi ya kak Itu banyak banget Mungkin Orang-orang tuh ngomong Aduh Gara-gara pandemi Kita tuh Banyak banget yang down Bener Bisnisnya banyak banget yang down Begitu pun juga Aku makeup artist Aku down 50% Langsung blast Banyak banget yang cancel Banyak banget yang rest schedule Begitu juga spa aku Dari yang Biasanya pemasukan sekian Jadi langsung 50% Itu langsung blast Nggak ada Bahkan sempet banget Dua hari Eh sorry Sebulan Sempet banget Hampir sebulan Itu bener-bener kayak nggak punya Pemasukan di salon Gitu loh Jadi Sampai akhirnya tuh Aku mikir Aku kan BA dari klinik kecantikan Bening Aku mikir juga Waktu itu juga Bening klinik tuh Sempet juga tutup selama satu bulan Terus aku mikir kayak Ternyata dokter Oki masih bisa menghasilkan ya Dari suatu produk ini Gue bikin apa ya Gitu loh Jadi aku tuh udah kepikiran Gue bikin apa ya Tadi itu niatnya kayak Bikin Bikin hair treatment Nggak nggak gitu Kenapa gue nggak bikin lipstick Gitu loh Jadi dari situ tuh Aku cari-cari Fabrik yang kira-kira bisa menampung Hasil budgeting aku Yang kira-kira bisa Menghasilkan produk gitu Akhirnya dapetlah sih Alter beauty Jadi meskipun Di tengah pandemi Gitu Kita nggak Nggak boleh menyerah Malah berinovasi kan gitu Sobat gue pas luar biasa Banget dong Kan tadi kan itu udah banyak nih Bisnisnya Tentang Apa ya Dunia kecantikan lah Memang Kak Andita basic pendidikannya apa sih? Emang apa? Sebenernya basicnya aku Untuk masalah pendidikan itu Aku adalah Hukum pidana kecantikan Oh nggak ada Hukum pidana kecantikan Oh nggak ada Hukum pidana Hukum pidana Hukum pidana Hukum pidana Hukum pidana Tapi mua Makanya gue nggak bisa bilang Hukum kecantikan Oh nggak juga ya Jadi udah hukum pidana Aku nggak mau aku hukum gitu Hukum pidana Sebenernya aku tuh basicnya Dari orang tua aku pun Sudah ada basic masalah tentang hukum Ayah aku seorang anggota polri Dan pengennya tuh Pengennya aku tuh ada di bidang Seperti kenotarisan gitu Seperti kejaksaan Atau selain itu Cuman memang anaknya Sebenernya Sebenernya Daripada dasarnya Itu anaknya pada Pada waktu SMP SMP tuh aku sudah bercita-cita Aku tuh pengennya sebenernya kuliahnya Itu di IKJ Institut Kesenian Jakarta Pada saat itu Dan itu ada Kalau nggak salah Broadcasting Kalau nggak salah Nah itu tuh aku pengen banget Pengen banget Aku tuh pengen masuk di Broadcasting itu gitu Tapi karena enak papa ngerasa Kalau nggak ada duitnya di sana Dan menurut papa mungkin Menurut orangtuaku gitu kan Kayak Pengennya tuh ya udah Yang bener-bener Pendidikan ya seperti hukum Ekonomi gitu kan Kayak akutansi Yang seperti di kantor-kantor Seperti lumrah dan normalnya gitu Tapi sekarang sih aku belajar dari mereka Bahwa kalau misalnya anak aku nanti Suatu saat nanti Aku nggak mau Anak aku tuh aku paksa untuk Kamu harus jalur mana? Yang jelas yang penting anak aku happy Anak aku seneng Dan bisa menyalurkan suatu Apa namanya tuh Kayak Explorinya dia Dan semua yang bisa dia kerjakan Bisa berdua Karena kita belajar dari masa lalu ya Iya beneran Kita diarah-arahin Kadang kayak gitu juga Kak Iya Aku kalau diarah-arahin juga Kadang nggak sampai hati Malus ya kan Lebih baik aku sukanya apa Ya aku lakuin gitu Iya Karena dulu itu mikirnya gini Eh nggak bakal dibayarin Sama orang tua gitu kan Jadi mau nggak mau Ya udah mau nggak mau Nggak ada pilihan nggak Ya udah kuliah aja dulu deh Mas Alopi nanti dulu deh Nggak ada dulu deh Tadi kan Kak Anita juga Udah nginggung tentang pandemi ya Iya Jadi 50% udah cut nih Udah nggak ada penghasilan 50% Selain pandemi ini nih Up and down-nya Bisnis kakak nih Dari awal tuh Ada apa aja sih Kak? Kalau untuk up and down-nya Biasanya sih dari Bisnis tuh Sejauh ini Biasanya tuh Kalau untuk salon tuh Karyawan ya Karyawannya gimana? Karyawannya tuh Biasakan semua orang tuh Beda-beda ya Ada yang karyawan A Karyawan B Sifatnya C gitu Dan masih belum bisa Memanage untuk manajemennya Untuk seperti apa gitu Jadi masih belajar sih Karena aku memang kan Posisinya bukan basicnya Memang bukan basic salon gitu kan Jadi masih Masih meraba Seperti apa yang harusnya Manajemen yang bagus Untuk di salon gitu Tapi Sekarang sih Alhamdulillah Manajemen udah mulai baik Karyawan-karyawan juga sudah Mulai bagus untuk manajemennya Jadi paling kan kalau misalnya Untuk up and downnya tuh Karena karyawan sih Biasanya kayak Karena kan di dalam suatu Perusahaan Kalau misalnya Karyawannya pun tidak bagus Atau tidak baik Itu bakalan membuat Perusahaan itu juga down gitu Betul Satu karyawan pun Itu bisa Itu kemarin aku sih Karena Dulu Pernah tau nggak Kopi lain hati Kalau nggak salah apa-apa ya Kalau itu Pernah ada karyawan Yang bener-bener kayak Nggak sengaja Ngomong Eh bukan kopi lain hati ya KFC Sorry Waktu itu KFC Ada karyawan yang kayak Ngomong sama Ininya Sekarang tuh Madri sosial tuh Jelas banget ya Betul Jadi karyawannya cuma ngomong Karena ada anak kecil Maksudnya anak kecil Maksudnya anak remaja Terus dia tuh nggak bisa baca Ke menunya yang ada di KFC Terus dia minta menunya Minta menunya Minta menu dong yang ada disini Biar aku bisa baca Soalnya aku minus Terus sama karyawan itu Dimainin kayak Aduh Anak sekarang tuh Zaman sekarang Udah minus ya Saya main handphone mulu sih Gitu loh Jadi mau nggak mau tuh KFC nya tuh Langsung down gitu Langsung kayak Orang-orang itu pada Hatersnya tuh Langsung menyerang KFC jadi pada sepi gitu Dan akhirnya tuh KFC tuh minta maaf gitu Jadi menurut aku Ya nggak cuma hanya perbaikan Dalam kuali khas Makanan Ataupun produknya Tapi Sumber daya manusianya Juga harus diperhatikan Gitu Jadi Kendalanya Paling di karyawan gitu ya kan Iya Paling sumber daya manusianya Iya betul Kalo customer nih kak Kan customer kadang lebih ribet kan Karena lebih Gue punya ini Gue punya itu Dikasih ini Nah kalo dari customer sendiri kan Kalo customer di Benderampung tuh Sebenernya udah banyak mau sih Ketika mereka sudah merasakan nyaman Ketika mereka sudah merasakan Itu bagus Mereka nggak akan banyak komplain gitu Makanya aku bilang Salah satu yang harus diperbaikin Adalah sumber daya manusianya gitu Ketika sumber daya manusianya sudah baik Customer juga nggak akan minta maja Customer yang diada di Benderampung tuh nggak akan banyak mau gitu Gitu sih Itu customer untuk semua ya Maksudnya semua Termasuk Termasuk MUA juga Termasuk MUA juga Termasuk MUA juga Nah Tapi kalo untuk MUA sendiri nih kak Awal-awal banget tuh Dulu kan kata kak Anita Belum MUA belum terkenal banget Kayak cekang salon Kayak cekang rias gitu Dulu kak Anita Awal-awal tuh Dibayarnya berapa sih kak? Awal banget Oke Itu aku inget banget Jadi aku tuh Pertama kali masih menikah Jadi baru Mungkin ada beberapa orang yang sudah merasakan Setelah menikah itu Bingung untuk menciptakan ekonomi bersama Maksudnya tuh Maksudnya ekonomi bersama Pada dasarnya kan aku kan gak kerja Betul Terus suami aku juga seorang anggota Polri yang Ya paham lah ya gajinya Jadi bingung nih mau diapain gitu kan Dan masih baru tuh Jadi kalo mau minta uang sama suami tuh kayak Aduh minta apa ya Dan pada saat itu tuh kayak Aku tuh tinggal di rumah aku Jadi kan buat masak dan lain-lain tuh udah Udah ditanggung sama orang tua gitu kan Masih ditanggung sama orang tua waktu masih baru-baru Karena kita umurnya masih 23 tahun Menikah umur 23 tahun Iya masih Muda Masih muda banget gitu kan Jadi Pas aku minta uang pun sama suami aku tuh Yang minta kuota gitu Jadi kayak Ya aku mau belanja gitu kan Jadi tetep ada rasa gak enak gitu kan Jadi Masih bingung untuk kayak Menciptakan ekonomi bersama tuh Minta-mintanya tuh bingung Gak enak karena masih baru kan Pengantin baru Terus akhirnya kayak Aku MUA Dan Aku coba deh Coba mau gak ya orang Aku kedandanin Terus aku kasih harga 100 ribu Waktu itu Dan itu waktu itu aku inget banget Itu juga dibantuin sama suami aku Jadi Hasil-hasil makeup Hasil-hasil makeup aku itu Semuanya tuh Diprint sama dia Terus ditempel di kosan-kosan wanita Kayak di kosan-kosan kayak Orang-anak yang Panca Bakti Yang gitu-gitu loh Jadi pada saat Panca Bakti itu Atau Anak-anak kuliahan itu Ya sudah Mereka melihat potongan surat yang ada di dinding Wow Beserta Hasil makeup aku Dan ada nomor telponnya Terus dilihat Mungkin Mereka langsung booking disitu Dan itu cuma satu orang Memang Aku makeup-in dia Kalau gak salah Jam 5 subuh Selesainya jam 7 3 jam Jadi 100 ribu 100 ribu Tapi suami kalian kita kreatif banget loh Iya Itu aku sempet Sebenernya saya ada rasa malu sih Sejujurnya Sebenernya kayak Aduh gue malu banget nih Gitu kan Hasil gue digituin ditempel-tempel Cuman Oke deh gak apa-apa gitu kan Oke deh gak apa-apa Cuman ya itu ya Maksudnya kayak Pertama banget inget banget Aku dikasih uang 100 ribu Abis itu aku dijemput sama suaminya Aku bilang Yang uang 100 ribu Bangga banget dong Bangga banget gitu Jujur bangga banget gitu Tapi kreatif banget sih itu Gua akuin semua Yang berdupung lu banget gak sih Jujurnya sih Alhamdita sih Dia lebih banyak ngedukung sih Nah Kandita udah nyindir sedikit tentang suami Dari awal karir Dia udah kayak narsis juga nih Yang melempelin ke kosan-kosan putri gitu Sebenernya sosok suami bagi Kak Andita tuh apa sih? Sebenernya sosok suami bagi aku tuh Adalah supporter pertama di hidup sih Dan penunjang sesuatu hal yang baik untuk di kehidupan Gitu sih Gitu aja sih ya Kok gua yang baper tau Kok baper Tapi sejauh ini nih Kak Dia tadi dari awal udah ngedukung lu nih Dia mendukung gimana lagi sih gitu Kan itu di awal gitu ya Pendapat dia nih Tentang lu yang sekarang gitu Kita bisa lihat Lu keren banget nih Kalo misalkan orangnya Duh Anita nih gitu Keren banget nih gitu Sosok suami ini mendukungnya seperti yang sih Kak Oke Suami aku tuh sebenernya dukungannya gini Dia itu sebenernya ada suatu keraguan juga di hati Di hatinya dia untuk kayak Aku tuh ngelakuin suatu usaha-usaha yang menurut dia tuh kayak gak masuk akal gitu Sebenernya kan usaha-usaha yang aku lakuin tuh kayak gak masuk akal aja gitu loh Jadi kayak buat salon Ngapain salon spa gitu kan Kan lu makeup artist ya harusnya di dekor dong gitu kan Yang seperti itu Tapi aku coba walaupun awalnya dia tuh kayak gak ngedukung Maksudnya kayak yaudah yaudah gitu Tapi aku coba Aku mau kasih tau Kasih tunjuk Kalo aku yang aku lakukan ini tuh nanti tuh bakalan Semuanya tuh bakalan ada hasilnya gitu kan Dan alhamdulillah dari selang kayak dari makeup artist Dari pertama kali tuh aku minta uang dia 2 juta untuk ripat makeup Aku tuh mintanya tuh takut-takut Aku bingung mau mintanya duit 2 juta Saya mau minta duit 2 juta Kayaknya buat apa gitu kan Ya buat private makeup gitu kan Yaudah yang bener ya gitu Tapi dia gak ngasih juga ya? Ngasih Cuman kayak mungkin dia juga gak punya Gak berharap lebih banyak sih Kalo aku ngerasainnya sih dia gak berharap kayak seperti ini gitu Jadi kayak yaudah yang penting kamu punya aktivitas sehari-hari ini Daripada nungguin aku tiap hari kerja, pulang kerja gitu kan gitu-gitu Yaudah akhirnya aku dikasih sama dia Makanya aku bilang kalo misalnya dia untuk support awal sih menurut aku Dia support awal malah justru kurang Tapi ketika sudah berjalan dia malah supportnya Langsung powernya tuh langsung naik jerm gitu Karena kita juga sebagai perempuan membuktikan juga kan Iya, jadi aku bener-beneran kalo aku tuh tipenya memang harus membuktikan sih Jadi ketika ini sudah, malah kalo misalnya kayak salon sekarang gitu Aku yang bangun dia yang udah bilang ngejalanin gitu loh Oh jadi kak Anjita yang bangun suaminya yang ngejalanin bisnis itu Jadi aku tuh, jadi aku maunya tuh Aku yang udah jalanin nih, udah jalanin nih Udah aku bangun Setengah aku udah jalanin Aku pas ketika aku udah Ketika si salon ini udah siap dan kamu yang pegang gitu loh Jadi udah, jadi udah aku Jadi udah tinggal dia yang jalanin semuanya Jadi aku gak semua Itu kenapa kak Anjita seperti itu? Atau karena ekonomi bersama itu kah tadi? Atau gimana? Atau kak Anjita udah percaya banget lu aja deh? Atau gimana? Ya sebenernya gini kalo misalnya percaya banget sih Memang pada dasar kan wanita dan pria itu Ada suatu konflik yang tidak bisa dibayangkan Kalo sesuatu hal terjadi amit-amit ya kan? Cuman aku sih percayanya aja untuk ke masa depanan anak-anak aku aja gitu Gak mungkin kan seorang ayah juga Untuk anak-anaknya gak mungkin setega itu juga gitu kan Jadi pasti dari yang kita hasilkan bareng-bareng Pasti juga untuk anak ujung-ujungnya gitu Gak hanya untuk aku Makanya aku bilang kalo misalnya salon aku lepas Aku masih punya ada after duty Ada NUA juga gitu Jadi kalo misalnya aku tiga-tiganya aku pikirkan Semua itu gak akan jalan Makanya salon ya aku bilang Tolong dong salon ini kamu manage gitu Jadi sampe sekarang pun salon dia yang manage gitu Luar biasa Selamat datang! 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 Selamat datang!